. Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah menetapkan 3 orang tersangka, terkait penggelapan dana Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus atau YP, UMK, mencapai 24 miliar rupiah. Di reskrim Suspolda Jawa Tengah, Kombespol Dwi Subagio mengatakan, ketiga tersangka penggelapan dana tersebut masing-masing berinisial EMA 48 tahun, warga Jepulo Kudus, LR 63 tahun, warga Jurang Kudus, dan Z 52 tahun, warga Tumpak Raya Kudus. Selain pasal penggelapan, para tersangka juga dijerat tindak pidana pencucian uang, TPPU. Dwi Subagio mengakui perkara ini cukup rumit, sehingga polisi butuh waktu bertahun-tahun untuk mengungkapnya. Awalnya uang puluhan miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit. Tetapi oleh ketiga tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk membeli mobil dan tanah. Akibatnya, bangunan rumah sakit yang mulai digarap sejak tahun 2016 menjadi mangkrak. Ia menyebut EMA adalah orang yang paling bertanggung jawab karena menjadi otak dari aksi ini. Ia adalah seorang pengacara lulusan S3 di kampus ternama di Solo. Peran EMA cukup besar di kasus tersebut hingga mempengaruhi dua tersangka lainnya yakni LR dan Z. Polisi telah menyita beberapa barang bukti dalam kasus tersebut, diantaranya akte pendirian, rekening, sertifikat tanah, dan lainnya. Uang hasil kejahatan memang digunakan oleh para tersangka untuk membeli mobil, tanah, dan mengangsur utang. Pembelian tanah bahkan diatas namakan orang lain di keluarga mereka. Dwi menambahkan, ketiga tersangka dijerat pasal 374 terkait penggelapan dalam jabatan ancaman hukuman 5 tahun dan disertai Undang-Undang Pencucian Uang Pasal 3 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda 10 miliar. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih telah menonton!